Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep ayam kecap ini versi yang simple tapi rasanya enak banget dan kita akan pakai sayap ayam supaya nanti lebih gurih dan juga cepet empuk banget disini kita akan rebus tapi yang rebus itu sebentar aja, jangan sampai empuk cuma kayak air mendidih, cemplungin, kemudian mendidih lagi kita angkat, supaya nanti baunya, anjirnya itu hilang nah ini, tapi kita lihat kan airnya itu kan rojok kotor, nah ini akan kita buang airnya ya, ini ayamnya kita angkat kemudian setelah ini kita siapkan untuk bumbunya, untuk pertama-tama disini kita akan siapkan cabai hijau besar ini akan kita potong serong-serong kalau misalnya Fluffy semua juga bisa tambahkan yang merah, jadi cantik ada merah, ada hijau kemudian untuk bumbu halusnya disini sudah komplit, ada bawang, berambang kemudian merica dan juga ada kemiri kalau air atau bumbunya sudah terhapkan kemudian setelah ini, kalau bumbunya sudah halus, kita akan langsung siapkan wajan beri minyak, kalau sudah panas kita akan gangsa bumbunya aduk-aduk sampai nanti aromanya harum dan teksturnya juga sudah mulai agak kering ya, nah disini supaya lebih harum lagi, aku mau tambahkan bumbu aromatik, gak ketinggalan aku pakai daun salam daun salamnya gak usah pelit-pelit Flavis biar nanti makin harum ini kan kita gangsa nanti sampai nanti benar-benar harum banget dan benar-benar bumbunya tanak banget baru setelah ini kita akan kemplungin ayam yang sudah tarik kita rupi sebentar kemudian kita aduk-aduk, biarkan semua bahan dan mimpu tersampur rata nah setelah ini baru kita akan langsung tuang airnya kemudian disini kita akan aduk-aduk lagi nah kita akan masak sampai nanti roh dok susut airnya ya disini kita akan tambahkan lagi garam cukupnya, penyedap rasa cukupnya, gula pasir atau misalnya Flavis mau panggil gula jawa itu juga boleh banget kemudian kita akan masak lagi sampai nanti airnya roh dok susut baru kita akan masukkan kecap manisnya kalau kecap manisnya sudah masuk kita akan masak lagi sampai nanti kuahnya itu roh dok kental kalau misalnya Flavis mau sampai asat itu juga boleh tapi kalau aku lebih suka yang kuahnya itu masih roh dok nyemek-nyemek gitu Flavis nah kemudian untuk tahap akhir kita akan cemplungin cabiknya supaya nanti pada saat penyajian cabiknya itu masih cantik banget nah seperti ini aja hasilnya Flavis ini aromanya harum banget warnanya juga cantik banget rasanya juga enak banget ini cocok banget nanti kita maem untuk lauk sarapan makan siang ataupun makan malam apalagi nanti ada lauk tambahannya misalnya tempe goreng sereng terus abis itu nanti sayur sup bisa juga sayur bening jawa itu juga enak banget ataupun kalau mau tumisan kangkung itu pakai terasi itu juga nanti rasanya enak banget Flavis yang penting itu nasinya masih anget masih kemebul enak banget terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video publikasi hari ini semoga kalian suka dan mencobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dadah